baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua bagaimana kabarnya baik Alhamdulillah sehat semua ini adalah musim hujan padahal masih di akhir bulan Agusti Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kejaran Allah, mudah-mudahan kesehatan, kejernihan pikiran dan kebersihan hati sentiasa menyertai kita baik dalam sajian video ini kita akan perhatikan kegiatan belajar siswa dan bagaimana membuka pelajaran memotivasi siswa mengecek kehadiran dan memberikan nasihat tentang pentingnya kesehatan baik untuk pertemuan kita pada kali ini Bapak ingin langsung menanya satu persatu tentang namanya ya tapi melalui video agar Bapak lebih mengenal lagi wajah kalian yang terutama yang beragama Islam ya untuk pendidikan Al-Quran kalau pendidikan produk kreatif itu semua semua siswa tidak pandang suhu dan agama baik kita mulai dari sini perkenalkan nama dan disebutkan nama si kurangnya dan alamat ya nama si ramadhan lulusan dari SMP Bunga Estet tinggal di Cinggal berkenalkan ini baru ya Oke perkenalkan nomornya dari smp2 pemukatan pembuka perkenalkan nama saya perkenalkan dari smp2 psa ini nak perkenalkan nama saya Muhammad dari smp2 bunga ini kenalkan nama saya akuratif saya beri lulusan buku smp2 bunga tinggal di mana tinggal di buku STB kenalkan nama saya disediakan saya lulusan dari smp1 pemukun selatan apa smp2 SMP Negeri satu pemukun selatan gimana itu anding Sementara Masya Allah semangat nah ya ini kenalkan saya bahwa saya harus dihidupan lulusan dari smp2 pemukun pemukun utara dimana itu di bakau di bakau ada berapa kesini semangat ada berapa orang terima kasih kalian sudah memperkenalkan diri kalian ya jadi ini sifatnya umum kalau perkenalan itu sifatnya umum ya kecuali kalau masuk materi pelajaran berdasarkan kebutuhannya karena pelajaran kita ini adalah pelajaran tentang muatan lokal aku semua untuk muatan lokal ya kita belajar tentang pendidikan pendidikan Al-Quran Al-Quran kalau secara umum itu adalah pendidikan bahasa Arab tapi bahasa Arab itu lari ke bahasa kalau kita kitab Al-Quran ini kan memakai bahasa Arab jadi pendidikan Al-Quran pembahasannya adalah Al-Quran surat Al-Fatihah ada tugasnya kemarin menulis dan menerjemahkan sudah ya udah udah oh iya nah tugas kalian sekarang adalah ketahui bahasa Indonesia ya nanti kalau saya masuk saya akan tanya langsung apa kalau Alhamdulillah apa kalau Ar-Rahman apa kalau Ar-Rahim karena itu adalah bahasa Arab ya oke ya selamat mengerjakan hadir semua hari ini hadir semua ya oke ya ya keyakinannya berbeda kalian bebas ya tidak ada beban tidak ada beban ya mau duduk mau apa karena ini diperuntukkan untuk yang beragam Islam untuk dinilai kalau kalian umum bisa kalian dapat ilmunya karena ini kan bahasa Arab bahasa Arab kan Al-Quran bukan bahasa Arab kita mau terjemahkan jadi yang sering dia baca dalam ibadah dia harus terjemahkan oke ya nanti sebentar harus dihafal saya akan tanya oke selamat namanya disibu sambil saya tanya ya kalau saya tanya kalian sebut nama baru menjawab ya baik anakku semua tadi Bapak sudah mengarahkan agar belajar menerjemahkan ayat Al-Quran yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Indo ya apa tujuannya supaya kita bisa memahami oh itu ya kalau bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang pemurah Ar-Rahim penyayang berarti Allah itu atau Tuhan itu pemurah dan penyayang ya kan begitu agama apapun pasti mengharapkan Tuhannya itu pengasih dan penyayang melindungi hamba-hambanya karena ada Tuhan tidak melindungi itu bukan Tuhan kan begitu supaya kita bisa mengambil sikap kesimpulan bahwa pada dasarnya semua agama itu mengharapkan agar umatnya atau kayak meyakininya itu ada dalam posisi baik tinggal cara ibadahnya yang berbeda-beda dengan cara meyakininya maka khusus Islam maka itu kita ikuti dengan hadis dengan kitab Al-Quran kan begitu kita bergerak kita berperilaku berdasarkan perintah dalam Al-Quran kan begitu nah kita berbawa baik juga karena dalam isi Al-Quran kita disuruh untuk berbuat baik bukan karena keinginan saya jadi tidak ada yang disalahkan oke ini dulu coba terjemahkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim coba tampak dilihat sebutkan nama sebutkan nama saya Muhammad Al-Quran dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang apakah itu benar Febri benar coba diulang lapasnya Basmalah coba ulang kasih besar lagi suaranya Bismillahirrahmanirrahim oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Nahbud Waiyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaquim Sirata Al-Ladzina Na'amta Al-Lihim Ghairi Al-Maghdubi Al-Lihim Walandallin Dan sekarang adalah hukum tajwidnya Yang pertama yaitu kita ambil Ar-Rahim Itu adalah Ijam As-Samsiyah Sebab Al-Lam bertemu dengan huruf Ra As-Samsiyah itu lamjalalahnya Sukun itu hilang Tidak disebut Ar-Rah tapi Ar-Rah Kemudian Al-Hamdu itu adalah Izhar Komariya Lamjalalahnya tetap disebut Al Bertemu dengan H yang masuk gulungan huruf Komariya Al-Flam bertemu H harus jelas dibaca huruf Al-Flamnya Sementara itu Al-Alamin adalah Mat-Aridil Sukun Artinya Al-Alamin itu apabila berhenti di akhir huruf Maka dibaca 2, 4 atau 6 Selanjutnya adalah tugas kita Bagaimana menemukan hukum tajwid pada bacaan Ad-Din An-Namta Dan Walad-Dalin Ya Jika mau bekerja yang baik Selalu mengingat Membaca Basmalah Dengan kiasa memuji Allah Atas segala nikmatnya Ketahui sifat maha pengasih dan maha pengayang Terhadap mahluknya Ini Allah Kemudian Hari pembalasan Hanya dia yang mempunyai Kita beribadah hanya kepadanya Dan kepada pula kita Memohon pertolongan Memohon agar diberikan petunjuk Jalannya lurus Serta diberikan nikmat oleh Allah Dan orang-orang yang dimurkai Allah Dan orang-orang yang sesat Semoga kita tidak seperti itu Ya Oke demikian Mudah-mudahan saja ini dapat bermanfaat Dan silahkan Amalkan jika dianggap bermanfaat Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh